Kekalahan tersebut harus digunakan sebagai kesempatan untuk merenungkan alasan kinerja mereka yang kurang sehingga mereka dapat bangkit dengan lebih kuat setelah jeda. Inter akan memiliki waktu 2 minggu sebelum mereka bereaksi terhadap kekalahan 3-1 kemarin dari Udinese. Inzaghi tidak akan memiliki waktu untuk bekerja dengan banyak pemainnya yang sedang menjalani tugas internasional. Tetapi dengan para pemain yang dia miliki selama periode 2 minggu, dia harus mulai mengatasi celah di tim. Sekarang kami harus menuju ke beberapa pertandingan penting, tambahnya. Kami tahu bahwa Roma dan Barcelona adalah pertandingan penting. Setelah jeda kami perlu memberikan respons. Pelatih Inter Simoni Inzaghi mengubah lini belakang sepanjang kekalahan seri A sore kemarin dari Udinese hingga total 4 trio berbeda yang membentuk 3 back di berbagai titik selama pertandingan. Hal ini dicatat oleh media Italia FC Inter 1908 yang mengatakan bahwa pelatih menghilangkan stabilitas pertahanan tim dengan membuat begitu banyak perubahan pada komposisi pemain bertahan. Inter memulai pertandingan kemarin dengan 3 back Milan Skriniar, Francesco Acerbi, dan Alessandro Bastoni. Tetapi baru setengah jam kemudian Inzaghi menyingkirkan Bastoni yang mendapat kartu kuning, menggantikannya dengan Federico Di Marcio. Selanjutnya, pelatih memasukkan Danilo Diambrosio untuk menggantikan Matteo Darmian di babak kedua, memindahkan Di Marcio ke back sayap kiri dan menggeser Skriniar ke tengah dan Acerbi ke kiri dari trio pertahanan. Akhirnya, menjelang akhir pertandingan, pelatih memasukkan Stefan De Frey untuk menggantikan Acerbi, sekali lagi menggeser posisi 3 back. Sementara Acerbi yang menjadi salah satu pemain tim yang lebih solid pada malam itu digantikan oleh De Frey yang sebagian bersalah atas gol kemenangan Bianconeri. Wartawan Italia Franco Fani percaya bahwa pergantian pemain yang paling merusak yang dilakukan pelatih Inter Simoni Inzaghi dalam kekalahan 3-1 dari Udinese kemarin adalah Francesco Acerbi yang digantikan oleh Stefan De Frey di babak kedua. Acerbi memulai pertandingan keduanya secara berturut-turut untuk Inter dan merupakan salah satu pemain terbaik mereka pada malam itu meskipun pertahanan tim secara keseluruhan mengalami kesulitan, sesuatu yang mengejutkan melihat mantan pemain Sassuolo dan Lazio itu ditarik keluar di akhir pertandingan. De Frey masuk, untuk menambah kebugaran di lini pertahanan, Acerbi mungkin berjuang secara fisik karena kebugaran yang terbatas, tetapi pemain Belanda itu memberikan tendangan sudut yang membuat Bianconeri memecah kebuntuan. Fani tweeted, pergantian yang paling menyakiti Inter adalah De Frey untuk Acerbi. Jelas Acerbi tidak punya apa-apa lagi dan tidak ada pilihan, tetapi tampaknya ada perbedaan besar antara keduanya saat ini. Mantan back Inter Daniel Adani merasa bahwa saat ini Inter tidak terlihat seperti tim yang bermain dengan kekuatan penuh secara fisik. Berbicara kepada Radio Italia Rai Radio setelah kekalahan 3-1 Nerazzurri di tangan Udinese, mantan back itu berbicara tentang masalah kebugaran tim. Inter menghadapi kenyataan pahit dalam perjalanan mereka ke Udini, saat Udinese memperpanjang rekor kemenangan terpanjang di seri A bahkan setelah Nerazzurri unggul lebih dulu. Tuan rumah terlihat lebih segar dan lebih agresif sepanjang pertandingan, karena Inter tidak pernah benar-benar terlihat seperti mengatasi tekanan dari Friulis dan tampaknya berada di urutan kedua untuk setiap bola yang akhirnya dihukum karena kinerja mereka. Tampaknya sebagian pemain mengalami masalah kebugaran. Tentang pertahanan Inter, Adani mengatakan bahwa, bukan hanya mereka bertiga, sekarang juga ada Federico Di Marcio dan Francesco Acerbi, serta Danilo D'Ambrosio. Tetapi jelas bahwa Milan Skriniar, Stefan de Vray dan Alessandro Bastoni adalah starter dan mereka berjuang. Lanjutnya, tetapi Inter sedang berjuang karena mereka kekurangan kreativitas dan inspirasi di seluruh lapangan dan juga berjuang untuk kebugaran. Keputusan wasit Paolo Valeri untuk mengeluarkan kartu kuning kepada gelandang Inter Marcelo Brozovic pada babak kedua pertandingan seri A Nerazzurri dengan Udinese adalah keputusan yang salah menurut pandangan media Italia. Menurut media Italia FC Inter News, kartu kuning Brozovic sebagai satu-satunya keputusan besar yang salah yang dibuat oleh wasit. Mereka mengatakan bahwa tackle itu adalah pelanggaran tetapi kartu kuningnya terlalu berlebihan. Kartu kuning Brozovic sangat merugikan karena berarti dia akan absen dari pertandingan seri A Nerazzurri melawan Roma setelah jeda internasional karena skorsing. Mengingat itu adalah kartu kuning kelima yang dia dapatkan sejauh musim ini. Brozovic mencoba melakukan tackle terhadap gelandang Udinese Walis sekitar 10 menit memasuki babak kedua dan pemain berusia 29 tahun itu terlambat menguasai bola tetapi menangkap pemain tersebut. Menurut FC Inter News, tidak diragukan lagi bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran dari gelandang Nerazzurri. Tetapi kartu kuning adalah hukuman yang terlalu keras. Mantan gelandang Juventus Giancarlo Marocci percaya bahwa pelatih Inter Simone Inzaghi menunjukkan kurangnya kepercayaan pada pemain dengan selalu mengganti pemain yang telah mendapatkan kartu. Berbicara kepada media Sky Sport Italia, Marocci berpendapat bahwa para pemain akan merasakan kurangnya kepercayaan dari pelatih ketika dia membuat kebijakan yang jelas untuk melepas pemain manapun yang telah di kartu kuning. Inzaghi telah memiliki reputasi untuk mengeluarkan pemain yang telah di kartu kuning, biasanya di babak kedua pertandingan, dan dia telah menjelaskan pilihan ini sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan melihat tim bermain dengan 10 orang. Pelatih tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan Alessandro Bastoni dan Henry Mkhitaryan pada pertengahan babak pertama kemarin, Marocci merasa bahwa kekhawatiran yang jelas tentang reaksi pemain akan berpikir bahwa pelatih mereka tidak percaya bahwa mereka disiplin. Itu mendefinisikan para pemain sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak baik, bantahnya, digantikan karena saya bermain buruk adalah satu hal, dikeluarkan karena saya terlihat seperti anak yang tidak bertanggung jawab adalah hal lain.